Di tengah demokrasi yang burun, private power memuat, dan mereka kian bongak. Lihat-lihat, private power semakin mengurita dan paling makin bongak. Kita harus lawan, lawan kesombongan boy kawir itu. Itu harus dilawan dan harus diingatkan dan harus dimiskinkan kalau dia kalah. Dengan beradab. Dengan beradab. Bukan dengan bahas dendam bulundang, tapi dengan keadaban, dengan aturan main yang memang menyebabkan pomahnya boy kawir dan kawan-kawan itu. Yang mengklaim 30% kekalkan ekonomi nasional akan memenangkan pasangan tata itu. Ini kurang ajarin orang. Kita tahu kurang ajarnya dari mana? Karena sudah menyatu kekuatan state dan korporasi di mana boy kawir dan kawan-kawan tahun 2012 menikmati windfall profit dari batu bara. Sehingga pendapatan dari ekspor batu bara saja seribu triliun. Seribu triliun. Dan negara satu sen pun tidak mengambil dari windfall profit itu. Sebagaimana Australia, Amerika Serikat, seluruh negara Uni Eropa, dan beberapa negara berkembang di Mongolia menerapkan windfall tax. Indonesia seribu karena hancar-hancar untuk modal pemilu ini, sehingga dia bisa pomah seperti tadi itu. Pomahnya luar biasa. Syukur, grup-grup bisnis yang diklaim oleh boy kawir di belakang dia, menyanggah satu demi satu. Tidak ada nih yang mengawasi, tidak ada yang menegur kepongan-kepongan seperti ini. Lanjut. Supaya saya tidak darah tinggi, saya harus indah dulu. Terima kasih.